Siapkan pisang Kemudian kita kupas Untuk pisangnya bebas ya Mau pakai pisang apa aja boleh Nah setelah kita kupas Selanjutnya kita potong-potong seperti ini Nah setelah kita potong seperti ini Kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan teplon Lalu kita masukkan margarin Sekitar 1 sendok makan Kita retakan Nah selanjutnya Kita beri tepuran gula pasir Di atasnya seperti ini Sebanyak 2 sendok makan Nah setelah itu Pisang kita tata seperti ini Terima kasih telah menonton! Kemudian ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan wadah Kemudian kita masukkan Satu putih telur Lima sendok makan gula pasir Seperdua sendok teh vanili Lalu kita kucok Hingga gulanya larut Nah ini sudah Kemudian kita masukkan minyak goreng Sebanyak 40 ml Satu sendok makan cuka 130 ml susu cair 15 sendok makan tepung terigu Kita ayak ya Agar tidak ada tepung yang bergerindil Terima kasih telah menonton! Dan terakhir kita tambahkan Seperti 2 sendok teh Bikin powder Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Dan licin Nah ini sudah Lalu kita masukkan adonan Kemudian kita masukkan ke dalam pisang Nah selanjutnya kita panggang Ini kita panggang selama 25 menit Menggunakan api yang paling kecil Kita tutup Nah ini sudah 25 menit Kita buka Bagian pinggiran yang atasnya sudah mengering Kita angkat Lalu ini kita balik Nah seperti ini Dan ini akan kita panggang lagi Kita panggang kembali Kita panggang selama 4 menit aja Menggunakan api kecil ya Nah ini sudah Kita angkat Nah seperti ini hasilnya Nah seperti ini Ini tuh rasanya enak banget Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa